Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang saat ini sedang diliputi kebahagiaan, sedang merasakan rezeki yang lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, memang sangat menyenangkan. Kamu harus waspada, apabila kamu merasakan itu semua tapi sering melalaikan ibadah. Bisa jadi saat ini kamu sedang mengalami istidrot. Apa itu istidrot? Yuk, simak pembahasan berikut ini agar kamu semakin paham apa itu istidrot, cirinya dan tanda kamu sedang diuji dengan istidrot. 1. Pengertian istidrot Istidrot diambil dari kata, daraja, bahasa Arab, yang berarti naik satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Namun, lebih dikenal sebagai istilah azab yang berupa kenikmatan. Dalam Al-Quran pembahasan mengenai istidrot dibahas pada surat Al-Anam ayat 44. Artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. 2. Ciri-ciri umum istidrot Beberapa mungkin tidak akan sadar bahwa ini adalah ciri istidrot. Bila kamu mendapati dirimu jarang beribadah, namun nyatanya pekerjaan kamu terasa sangat lancar, bisa jadi itu merupakan istidrat yang diberikan kepadamu. Pekerjaan dan rezeki yang berlimpah yang kamu dapatkan merupakan ujian sesungguhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat, apakah dengan rezeki yang kamu dapatkan itu akan membuat kamu semakin lalai dan meninggalkan ibadah, atau dapat membuatmu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang maha pemberi rezeki. 3. Ciri lainnya dari istidrot adalah ketenangan. Ciri lain kamu mengalami istidrot adalah merasakan ketenangan. Di sini, ketenangan yang dimaksud di sini adalah kamu merasa baik-baik saja dan tidak merasa bersalah atau gelisah saat lalai menjalankan ibadah atau melakukan kegiatan yang sifatnya maksiat. Kamu bahkan tidak merasakan penyesalan sedikitpun dalam hati setelah melakukan hal yang telah disebutkan di atas. Sungguh itu adalah cobaan hidup yang berat apabila kamu merasa tenang jika benar kamu mengalami hal seperti ini dalam hidup. 4. Jarang sakit juga salah satu ciri istidrot. Sakit merupakan nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat sakit, dosa-dosa berguguran dan doa dikabulkan. Namun, jika kamu merasa jarang sakit dan sering melakukan maksiat atau kurang beribadah, bisa jadi itu juga merupakan istidrat. Karena sesungguhnya, sakit merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala agar hambanya selalu mengingatnya dan memohon kesembuhan padanya. 5. Perbanyak ibadah untuk menghindari istidrot. Agar kita dijauhkan dari istidrot, tobat dan rutin beribadah menjadi salah satu caranya. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu mengingatnya dikala senang maupun susah, menjadi cara terbaik untuk menghindarkan diri dari istidrot. Jangan lupa juga untuk selalu beribadah, salat lima waktu, dan membaca Al-Quran, agar kita selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi pengertian, ciri dan cara menghindari istidrot. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang beriman dan dijauhkan dari istidrot. Semoga bermanfaat. Barakaulohu Fikum. Wassalam. Terima kasih telah menonton.